Intro Cerita berlatar belakang pada tahun 1937 ketika Jepang menginvasi Cina Dan saat itu perang besar pun terjadi di Nanjing sehingga terjadi kekacauan yang menyebabkan banyak warga memelih meninggalkan kota itu untuk mencari tempat aman Di saat yang sama para wartawan perang pun mencoba untuk masuk dan salah satunya adalah seorang wartawan Inggris bernama George Hogue yang datang bersama rekannya yang bernama Barnes dan Eddie Sesampainya di suatu tempat Hogue pun langsung turun untuk mencari berita di sana Sedangkan Eddie akan melanjutkan ke tempat lain dan disini mereka pun sepakat bahwa besok malam akan bertemu di tempat yang sama untuk kembali ke Shanghai Dimana saat itu keadaan di Nanjing benar-benar hancur banyak bangunan roboh rumah terbakar serta mayat yang tergeletak dimana-mana Selain itu Hogue juga menemukan beberapa warga yang berusaha bersembunyi dari tentara Jepang Dan ketika Hogue sedang menulis laporan tentang apa yang dilihatnya tiba-tiba saja dirinya mendengar keributan di luar sana Setelah dilihat ternyata tentara Jepang sedang mengumpulkan ratusan warga sipil di area terbuka Dimana saat itu semua warga sipil pun terlihat kebingungan apa maksudnya mereka dikumpulkan Namun ternyata tentara Jepang langsung membantainya tanpa rasa ampun sedikitpun Dalam keadaan panik dan gemetar ketakutan Hogue pun berusaha mengambil beberapa foto sambil tetap bersembunyi Hogue yang saat itu ketakutan dirinya baru berani keluar ketika para tentara itu sudah pergi Dan disini Hogue benar-benar sangat merasa sedih dan tak tega ketika melihat mayat-mayat warga sipil itu dibakar Seperti bangkai hewan yang tidak berharga Dan sialnya disini Hogue yang sedang takut-takutnya terhadap tentara Jepang malah ketahuan dan langsung dibawa ke markas Setelah DJ Komandan Jepang yang tak mau foto-foto kekerasannya tersebar luas Akhirnya memutuskan untuk menghukumati Hogue dengan cara dipenggal Namun ketika hukuman itu hendak dilakukan tiba-tiba Akhirnya Hogue pun berhasil selamat dari maut dan ternyata mereka itu adalah para pejuang yang dianggap oleh Jepang sebagai pemberontak Yang mana di tempat persembunyiannya ini si pria itu pun memperkenalkan bahwa dirinya bernama Chen Lalu Chen pun bertanya kenapa Hogue bisa tertangkap Hogue memberitahukan karena dirinya memfoto para tentara Jepang saat mereka sedang melakukan eksekusi Setelah itu Chen pun berniat membawa Hogue untuk menuju konsulat Inggris Dengan harapan Hogue bisa keluar dari Nanjing dan mengabarkan kepada dunia tentang kekejaman Jepang terhadap China Akan tetapi situasi berubah saat mereka berdua melihat kalau Barnes dan juga Eddie tertangkap Dan disini mereka yang mengintip ketahuan karena Hogue yang tak kuat refleks berteriak saat melihat kedua sahabatnya itu dieksekusi Mereka yang kala itu dikejar terpaksa melompat ke sebuah sungai Karena kehabisan nafas Hogue yang muncul ke permukaan dirinya tertembak di pinggangnya meskipun demikian Namun beruntungnya mereka berhasil lolos Hogue dan Chen yang kala itu berhasil selamat mereka sampai di sebuah tempat yang aman Dan disana Hogue dirawat oleh seorang perawat bernama Liperson yang merupakan seorang relawan dari Shanghai Kemudian Chen memberitahu Hogue bahwa dirinya akan pergi kembali menuju garis depan Mendengar itu Hogue pun ingin ikut namun Chen menolaknya dan menyeru Hogue beristirahati Huangsi sampai keadannya benar-benar pulih Sebelum berpisah disana Chen pun memberitahu Hogue mengenai rute menuju Huangsi Dan di tengah obrolan itu tiba-tiba saja datang tentara dari pihak nasionalis yang akan melakukan wajib militer Akan tetapi baru saja tentara China itu akan berangkat menggunakan kereta Tiba-tiba pihak Jepang datang melakukan serangan langsung dengan pesawat tempurnya Dan seketika keadaan pun langsung berubah menjadi sangat kacau apalagi banyak para tentara yang sudah terlanjur masuk ke dalam gerbong Melihat itu Chen pun berlari dan berusaha mengeluarkan mereka sebelum kereta itu hancur Sesampanya di tempat yang dituju disana Hogue cukup merasa perhatian karena banyak anak-anak yang hidup dengan kekurangan Bahkan tinggal di tempat yang begitu kumuh Tidak lama disana Hogue pun bertemu dengan seorang nenek tua bernama Lohsan yang mengurus anak-anak itu Lalu Lohsan pun memberitahu Hogue bahwa disini tidak ada apa-apa dimana makanan yang tersisa pun nyatanya sudah dipenuhi ulat Kemudian Hogue pun bertanya kemana para guru-guru yang ada disana Lohsan menjawab bahwa mereka telah pergi Ketika sedang tidur Hogue dibangunkan oleh seorang anak pantiasuan itu yang bernama Sikai dan mengajaknya keluar lalu disuruh mengikutinya Sesampanya di suatu tempat ternyata Sikai dan teman-temannya sudah siap dan mereka pun langsung saja mengroyok Hogue karena merasa curiga dengan kehadirannya Beruntungnya saat itu Lee datang tepat waktu dan langsung memarahi semua anak-anak sekaligus menjelaskan kalau Hogue adalah temannya Yang mana di tempat itu Hogue bersama Lee dan nenek Lohsan pun bekerja sama untuk membantu para anak-anak menyediakan makanan termasuk membereskan tempat mereka tidur yang terlihat banyak dipenuhi kutu Dan awalnya Hogue pun mengira kalau tempat tersebut merupakan sebuah sekolah dan menyuruh Lee agar mengembalikan anak-anak tersebut kepada orang tuanya Namun Lee memberitahu bahwa tempat itu adalah sebuah pantiasuhan dan setiap anak sudah kehilangan orang tuanya karena dibunuh oleh tentara Jepang Kemudian saat itu Lee membuat sebuah bedak untuk melawan kutu dan Hogue pun kembali ikut membantu dengan mempraktekannya agar bisa dengan mudah mereka paham Setelah dijelaskan dengan cukup detail kalau bedak itu tak berbahaya maka sebagian anak yang ada di sana pun akhirnya mau dicukur dan mandi sekaligus menggunakan bedak itu Satu hari kemudian Lee telah bersiap pergi untuk mengunjungi beberapa tempat perawatan lainnya dan menyuruh Hogue untuk tetap tinggal merawat anak-anak itu Mendengar itu tentu saja Hogue pun menolak karena dirinya tidak mau tinggal di sana sendirian apalagi harus mengurus anak-anak yang tak dirinya kenal Akan tetapi Lee mengatakan kalau anak-anak itu membutuhkan seseorang yang bisa mengurus mereka Selain itu dirinya juga sudah memberi jatah beras untuk tiga minggu dan selebihnya nanti Hogue harus berusaha sendiri untuk memberi makan mereka Awalnya Hogue pun memilih untuk pergi saja tanpa menghiraukan ucapan dari Lee tadi Namun setelah berpikir akhirnya dirinya pun memutuskan untuk kembali dan memulai hari itu dengan memperbaiki beberapa kerusakan Namun Sika yang paling besar kembali berulah yang menadirinya bersama gengnya malah merusak kertas-kertas yang tadinya digunakan untuk menutup angin agar tak masuk ke kamar Meskipun demikian namun Hogue tetap sabar dan berusaha untuk tak memperdulikannya Sementara anak-anak yang lainnya mereka terlihat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Hogue seperti saat dirinya membetulkan generator listrik yang rusak Bahkan saat itu salah satu anak yang bernama Ching merasa senang ketika Hogue memintanya untuk ikut membantu Kedekatan Hogue dan juga Ching berlanjut saat dirinya meminta diajarkan bahasa Inggris dari sebuah buku yang ditemukannya Begitupun dengan Hogue yang menadirinya juga sedikit-sedikit mempelajari bahasa Cina dari Ching Beberapa minggu kemudian saat makanan persediaan telah habis Hogue dan Ching pergi ke pasar untuk bertemu dengan pedagang kaya raya yang bernama Wang yang juga merupakan kenalan dari Lee Kemudian saat itu Hogue pun menawarkan kerjasama dan meminta benih sayuran yang nantinya hasilnya akan dibagi dua Awalnya disini Wang sempat ragu namun Hogue berhasil meyakinkan dengan menunjukkan beberapa jenis benih terbaik untuk menghindari gagal panen Dan sejak saat itu Hogue pun mendapat kesibukan lain yaitu menanam dan mengurus sayuran Dimana beberapa anak panti juga terlihat berusaha membantu Hingga tidak terasa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan Sayuran yang mereka tanam pun kini tumbuh dengan baik Suatu malam Lee kembali datang dan disini dirinya sangat merasa senang ketika melihat anak-anak disana belajar bahasa Inggris dengan semangat Namun tiba-tiba lampu mati dan setelah dicek ternyata itu adalah perbuatan Shikai yang masih saja membenci Hogue Yang mana disana Hogue juga menemukan sebuah foto keluarga Shikai dan menurut Lee Shikai seperti itu karena dirinya sangat kesal dengan kepergian orang tuanya Yang mana semua keluarganya itu dibunuh dengan kejam oleh tentara Jepang tepat di hadapannya Singkat waktu, pagi pun, caang Dan disini saat Hogue sedang memperbaiki generator listrik Tiba-tiba saja seorang teman Shikai datang untuk membantu Setelah selesai membetulkan generator sebagai ucapan terima kasih Hogue pun langsung membersihkan dan mencukurnya sekaligus memberinya makan Shikai yang merasa temannya telah berkhianat langsung saja mengungkapan kekecewaannya Namun temannya itu memilih pergi dan tak menanggapinya Karena merasa sudah tak ada lagi teman dan juga rasa gatal yang semakin terasa Akhirnya Shikai pun dengan malu-malu mau mandi dan diurus oleh nenek Losan Beberapa hari kemudian Lee kembali pergi untuk mengunjungi beberapa tempat perawatan Namun sebelum itu dirinya pun datang lebih dulu ke rumah Wang untuk membeli obat pius dan beberapa obat lainnya Lalu saat itu Wang pun mengungkapkan rasa kasihannya kepada Hogue yang berjuang sendiri untuk merawat anak-anak panti Dan Wang pun menyarankan agar Lee lebih dekat lagi dengannya Namun Lee menolak disebabkan banyak hal penting yang harus dirinya urus Beberapa hari kemudian setelah bertemu dengan Lee Wang pun pergi menuju panti asuhan untuk menemui Hogue Sekaligus melihat perkembangan anak-anak yang ada di sana Dan disini Wang pun benar-benar sangat merasa bangga disebabkan Hogue telah berhasil membuat perubahan Dimana anak-anak ini lebih bersih ada sarana bermain dan juga ada keinginan untuk belajar bahasa Inggris Melihat kerja keras dari Hogue Wang pun memberikan sebuah hadiah buku untuk mempererat persahabatan mereka Karena Wang benar-benar menyukai Hogue yang sangat sabar dalam mengurus anak-anak Satu minggu kemudian saat pulang dari pasar di perjalanan Hogue bertemu dengan ratusan warga yang berasal dari kota Lingbau Dan ternyata mereka telah berjalan selama hampir dua hari demi menghindari peperangan yang terjadi di kotanya Dan saat itu Hogue yang merasa kasihan pun berbaur dengan mereka Namun tanpa disangka tiba-tiba saat itu pesawat tempur Jepang datang dan langsung menyerang mereka tanpa ampun sedikit pun Membuat mereka singkaro ceak Ternyata keadaan di kota Lingbau benar-benar kacau Di menali yang berada di sana pun tampak begitu kerepotan mengobati para tentara Cina yang terluka Karena sudah tak ada harapan lagi untuk menahan para tentara Jepang Chen yang ada di sana pun menyarankan agar para tentara dan semua orang yang ada di sana pergi ke kota lain yang aman Di waktu yang sama anak-anak banti tampak tak bisa tidur Karena merasa takut dengan suara pesawat tempur Jepang Yang berlalu lalang terbang melintasi Huangsi Saat hampir pagi Chen datang memberitahukan kalau Lingbau sudah dikuasai oleh Jepang Mendengar itu Hogue pun menjadi khawatir karena takutnya Jepang tak lama lagi akan sampai ke Huangsi Dan kekhawatiran itu pun semakin bertambah Karena saat siangnya pihak tentara Cina memanggil Hogue untuk menyampaikan Kalau panti asuhan akan diambil alih menjadi markas Dan para anak-anak panti diharuskan untuk ikut wajib militer Mendengar itu tentu saja Hogue pun menolak karena menurutnya anak-anak di sana masih terlalu kecil Dan mereka seharusnya belajar bukan ikut perang Disebabkan menolak akhirnya Hogue pun ditahan Namun beruntungnya Wang yang mengetahui hal itu langsung datang menemui atasan dari tentara yang ada di sana Dan membayar jaminan hingga Hogue pun akhirnya dibebaskan Terima kasih Singkat waktu malam harinya Hogue pun memberikan semangat kepada para anak-anak panti Tentang apa yang mereka akan lakukan selanjutnya Dan dirinya juga mengungkapkan tentang rasa berat hatinya meninggalkan panti asuhan Namun menurutnya perjalanan itu harus dilakukan demi keselamatan mereka semua Singkatnya saat pagi Changli, Hogue dan juga para anak-anak panti saling membantu membereskan semua perlengkapan dan perbekalan untuk perjalanan Namun sepertinya Ching begitu berat untuk meninggalkan panti yang mana dirinya tampak kebingungan dan termenung seorang diri Di hari itu juga Hogue pun sempat menemui Wang untuk menyampaikan salam perpisahan dan juga sedikit bertukar perbekalan Namun ketika semuanya siap disini Hogue mendapati kalau seorang anak bernama Yulin menghilang Lantas Hogue pun langsung berusaha mencarinya Dan tak lama kemudian akhirnya Hogue pun berhasil menemukan Yulin yang sedang termenung sendiri di pojokan kudang Dan yang paling mengejutkannya lagi disana Hogue menemukan kalau Ching sudah tidak bernyawa Tentunya kenyataan itu membuat Hogue merasa sedih Singkatnya saat malam poik berjalanan pun dimulai mereka perlahan melewati kem para tentara China tanpa menimbulkan kecurigaan sedikitpun Setelah berjalan cukup jauh disana Chen yang memang sudah percaya kepada si Kai dirinya memberikan senjata untuk melakukan penjagaan Melihat itu tentunya Hogue pun protes Namun Chen menjelaskan kalau si Kai dapat dipercaya dan tahu apa yang harus dilakukannya dengan senjata tersebut Dan malam harinya mereka pun melalui dengan aman tanpa ada gangguan sedikitpun Akan tetapi di malam kedua saat mereka semua beristirahat di sebuah pemukiman kosong disana terlihat dua tentara Jepang sedang melakukan patroli Namun beruntungnya mereka bisa dipojokan dan dibuat menyerah oleh Hogue dan juga si Kai Kemudian mereka pun langsung memasukkan dua tentara itu ke dalam satu ruangan Lalu saat itu Chen pun menyarankan agar kedua tentara Jepang itu dibunuh saja karena kalau tidak bisa dipastikan mereka akan melapor kepada teman-temannya Akan tetapi Hogue yang merasa kasihan menolak dan lebih memilih untuk menahan mereka saja Paginya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Namun baru juga beberapa langkah tiba-tiba terdengar tembakan dari arah pemukiman Dan setelah dicek ternyata si Kai telah membunuh dua tentara Jepang itu Setelah setengah hari berjalan lagi-lagi mereka bertemu dengan para tentara Jepang yang sedang berpatroli Melihat itu Hogue pun langsung menghampiri mereka dan memberitahukan kalau mereka adalah pengungsi biasa Lalu tentara Jepang pun langsung melakukan pemeriksaan dan suasana seketika menjadi panik ketika salah satu tentara Jepang menemukan topi Jepang yang dipakai salah satu anak panti Menyadari bahaya itu dari belakang si Kai pun berusaha untuk melakukan serangan Namun komandan tentara Jepang itu memberikan tembakan peringatan dan membuat si Kai jatuh Dan tertipa gerobak yang mereka bawa Lalu para tentara Jepang itu pun langsung pergi Disebabkan luka dalam yang cukup parah Akhirnya si Kai pun tak bisa tertolong dan esoknya dirinya pun langsung dimakamkan Dimana semua yang ada disana pun tampak begitu sedih apalagi ketika Chen memberikan beberapa tembakan penghormatan Atas keberanian si Kai yang berusaha menyelamatkan mereka Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan melewati badai dan cuaca salju yang begitu dingin Dan akibat cuaca seperti itu membuat kesehatan Lee jadi menurun Melihat itu Hulk pun langsung menghampiri dan berusaha menenangkannya Selain itu dirinya juga mengungkapkan kalau selama ini dirinya sangat bangga terhadap keberanian Lee yang mau terjun ke dalam peperangan Tak lama Chen pun menghampiri mereka dan memberikan sebatang rokok sampurna kretek yang sedang dihisapnya Lalu Chen pun berpamitan kalau dirinya akan pergi untuk melanjutkan perjuangannya Sejak saat itu tinggal Hulk dan juga Lee lah yang memimpin perjalanan anak-anak selanjutnya Sesudah berjalan cukup jauh akhirnya mereka pun sampai di daerah Lansu Dimana kedatangan mereka itu disambut baik oleh Hakim dan juga kepolisian yang ada disana Selain itu si Hakim juga merasa bangga dengan tindakan Hulk yang berani melintasi pegunungan dingin Dan juga jarak perjalanan yang sangat jauh Melihat anak-anak yang kelelahan karena sudah berjalan berbulan-bulan akhirnya si Hakim itu pun Memutuskan akan meminjamkan empat truk miliknya untuk membantu mereka agar lebih cepat sampai ke daerah Sandan Tentunya hal itu membuat Hulk merasa senang dan sangat berterima kasih Setelah satu malam beristirahat mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan empat truk Namun sialnya di tengah perjalanan tiba-tiba saja salah satu ban truk itu rusak dan harus diperbaiki Dan saat mereka sedang memperbaikinya Tanpa disangka tiba-tiba saja angin putih beliung datang menyerang mereka semua Akan tetapi beruntungnya mereka pun berhasil selamat dan kembali melanjutkan perjalanan Yang mana disana mereka pun bertemu dengan penduduk lokal dengan kudanya Tentunya hal itu membuat Lee dan juga Hulk sangat merasa kagum karena sebelumnya mereka belum pernah melihat penduduk lokal yang ada disana Dan ternyata mereka juga semua baik bahkan menyarankan Hulk beserta anak-anak untuk tinggal di sebuah biara kosong yang sudah tidak terpakai Yang kemudian mereka ubah menjadi panti asuhan baru Namun sayangnya pada tahun 1945 Hulk meninggal karena tetanus Dan hal ini sudah diramalkan oleh Lee ketika dirinya menggambarkan kengerian penyakit itu kepada Hulk sebelumnya Kemudian Hulk pun dikuburkan di hadapan anak-anak panti yang begitu merasa sedih atas kepergiannya Karena Hulk begitu baik telah mengurus, mengajarkan, dan juga menyelamatkan mereka Seminggu setelah itu Chen datang karena dirinya mendengar kabar dari kepolisian langsung Kalau Hulk dan anak-anak tinggal di biara Kemudian dirinya pun mengajak Lee untuk membantunya mengobati para tentara yang terluka Akan tetap Lee menolaknya karena dirinya ingin meneruskan keinginan Hulk untuk menjaga anak-anak di sana Di akhir cerita kita diperlihatkan dengan kesaksian dari beberapa anak panti yang kini sudah tua Dimana mereka pun sangat berterima kasih atas jasa Hulk yang telah menyelamatkan dan juga mengurus mereka Tamat ending yang sangat mengesedihkan, mengharukan, dan tentunya meng-Hulkkan Ha, halo, emang sih kasihan sekali ya nasib orang baik seperti si Hulk meninggal karena tetanus Mungkin ya sudah takdirnya seperti itu Kirain menurut saya akan menikah dengan si Lee dan hidup bahagia mengurus anak-anak di panti asuhan itu Saya kira akan seperti itu Tapi nyatanya si Hulk harus meninggal karena tetanus Oke, akhirnya saja saya Boya Pemit dari Ruang Dengar Anda Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton